I just gotta say this, it is no secret, I'm feeling so great, I'm riding that star shit, that took me straight to the highest place on top of the world. Selamat datang di week ke-13 Advanced Native Mobile Programming. Materi kita adalah Device Sensor. Perkulian akan dibagi menjadi 3 bagian, yang bagian pertama saya akan menjelaskan tentang konsepnya dulu. Bagian yang kedua nanti kita akan mencoba langsung di Android Studio. Bagian yang ketiga adalah PR yang akan dikerjakan. Oke, kita masuk ke konsep tentang smartphone sensor ya. Jadi, smartphone Anda pada umumnya memiliki berbagai macam jenis sensor, yang bisa dikategorikan menjadi 3 kategori besar, yakni Motion Sensor, Position Sensor, dan Environment Sensor. Pada intinya semua sensor ini digunakan untuk mengecek atau memindai ya, memindai kondisi keadaan lingkungan dari smartphone-nya itu ya, smartphone itu sendiri. Itulah mengapa, kenapa kok handphone Anda diberi kata smart ya. Karena apa? Karena handphone Anda aware dengan kondisi sekitarnya. Oke, nah kita akan coba lihat masing-masing sensor ini ya. Motion Sensor berguna untuk memonitor pergerakan device ya, pergerakan smartphone. Motion-nya tepatnya. Dan dia aware bahwa ada gerakan tilt, atau di-shake, atau di-rotate, atau di-swing, dan sebagainya. Aware terhadap pergerakan tersebut ya. Contoh beberapa aplikasi yang memanfaatkan motion sensor ini adalah, antara lain, motion gesture. Artinya smartphone dibakai sebagai gesture dalam game controller. Misalkan nyetir mobil ya, jadi seolah-olah kita kayak memegang setir. Kemudian swing bowling, kita meng-swing smartphone kita. Seolah-olah kita melempar bola bowling. Kita menge-cash pancingan kita, kayak di game fishing seperti kita seolah-olah memancing. Di keadaan sesungguhnya. Contoh yang lain adalah fitness applications ya, misalkan memonitor kelangkah atau step counter. Anti-tap app, misalkan smartphone Anda, Anda lengkapi dengan alarm yang akan berbunyi jika seseorang mengambil smartphone Anda. Ya, terjadi motion ya, berpindah tempat, kemudian terjadi pergerakan ya, maka alarmnya bunyi. Itu contoh-contoh manfaat motion sensor. Motion sensor sendiri ada berbagai macam sensor di dalamnya, ya. Ini hanya sebagian saja. Accelerometer ini digunakan untuk mendeteksi akselerasi pada suatu sumbu. Ya, sumbunya X, Y dan Z, ya termasuk gravitasi. Oke, gravity sensor digunakan untuk mendeteksi arah gravitasi. Gravitasinya ini ada di sumbu yang mana. Nah, begitu ya. Kalau ditaruh di atas meja, maka gravitasinya di sumbu set, ya. Di sumbu set, ke deteksi di sumbu set, maksud saya. Kemudian gyroscope ini untuk mencari tahu orientasi dari device-nya, berapa derajat, begitu ya, terhadap sumbu apa. Nah, step counter ini digunakan untuk mencatat berapa langkah kaki user, ya, selama ini ya, ketika dimulai dari smartphone-nya di reboot sampai saat ini. Nah, step counter ini tidak semua available ya di smartphone, ya. Tidak semua available, biasanya step counter ini menggunakan pedometer hardware-nya, dan biasanya banyak dijumpai di smartwatch atau smart wristband, ya. Jadi memang untuk perlengkapan untuk fitness dan olahraga, tidak untuk smartphone sehari-hari, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kategori yang kedua, yaitu position sensor. Position sensor ini digunakan untuk mengecek, ya, mengukur posisi secara fisik device ini terhadap dunia, ya, sebagai referensinya. Ya, sebagai contoh, ada hardware geomagnetic field sensor yang bisa mengerti kekuatan magnetis, ya. Kekuatan magnetis di sekitarnya dipandu dengan accelerometer yang menyebabkan device tahu yang mana North Pole, gitu, ya, mana kutub utara, kutub selatan. Dengan kombinasi magnetic field sensor dan accelerometer, kita bisa bikin aplikasi seperti Compass. Atau Anda bisa bikin aplikasi seperti Pokemon Go, jika dikombin sama Google Maps dan GPS. Dan selanjutnya. Oke. Itulah position sensor hardware yang ada di dalamnya adalah accelerometer, ya. Selain mendeteksi akselerasi, accelerometer juga aware terhadap gravitasi, ya, memangnya, aware terhadap gravitasi. Akselometer dalam posisi diam, tidak diapa-apa ini, ya, itu selalu, ini, ya, magnitudenya selalu 9,8, alias sama dengan gravitasi. Nanti kita bahas itu lanjut, ya. Geomagnetic, mendeteksi geomagnetic field strength di akses tertentu. Kalau mau testing, tapi tidak saya rekomendasikan, ya, karena bisa merusak, ya, bisa berbahaya. Jadi Anda bisa mencoba mendekatkan magnet ke smartphone Anda, ya. Anda bisa lihat measure nilainya akan meningkat, ya, geomagnetic field-nya ketika berada di dekat magnet. Itulah mengapa smartphone tidak boleh berada di dekat magnet, karena ada beberapa hal yang bisa mengganggu, ya. Proximity sensor adalah sensor yang mendeteksi jarak antara objek ke paparan atau layar smartphone, ya. Nanti kita akan bahas, dan ini satuannya centimeter. Apa perbedaan accelerometer dan gyroscope? Akselometer itu mendeteksi laju atau akselerasi device di koordinat X, Y, Z, ya, seperti ini. Jadi akselerasinya yang dilihat. Kalau gyroscope itu mendeteksi derajat radian atau degree posisi smartphone-nya di dunia nyata. Jadi apakah dia 30 derajat miring ke kiri ataukah dia 180 derajat kebalik, begitu. Nah, ini menggunakan gyroscope. Oke, mengombinasikan keduanya Anda bisa menciptakan aplikasi yang berbagai macam, ya. Anda bisa bikin sesuatu yang kreatif. Oke, yang ketiga adalah environment sensor. Ada macam-macam. Ada sensor untuk ambient humidity, illuminance, ambient pressure, ambient temperature, dan seterusnya. Namun tidak semua hardware ini available di smartphone, ya. Hanya smartphone tertentu secara khusus yang punya hardware ini. Ada temperature sensor yang digunakan untuk mendeteksi temperatur suhu sekitarnya dalam Celsius. Pressure ini digunakan untuk mendeteksi tekanan udara. Light, kalau light ini biasanya semua smartphone punya, ya, nih, ya. Untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitar device dalam satuan lumens, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih teknis, lebih programming, ya, teman-teman. Untuk bekerja dengan sensor, untuk mengakses sensor, membaca hasilnya, maka Anda harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, Anda ada yang namanya sensor manager. Sensor managernya adalah suatu kelas yang punya fungsi utama untuk mengakses data sensor yang ada di smartphone Anda. Kemudian bisa mengeset listener untuk sensor-sensor tertentu dan mengambil informasi lainnya. Sensor event ini adalah suatu objek yang menghasilkan hard data dari suatu event sensor yang dipasang. Ya, datanya bisa kekuatan, apa, sorry, bisa hasil pembacaan dari sensornya. Bisa juga timestamp ketika event itu terjadi, dan bisa juga akurasinya, ya, tingkat akurasi dari pembacaan data sensor tersebut. Kemudian, sensor event listener ini merupakan interface callback yang dipasang di suatu aktiviti atau fragment yang gunanya nanti akan menjadi fungsi yang dipanggil apabila sensor mendapatkan pembacaan atau data baru, oke. Jadi, sensor menangkap data, maka interface ini akan dipanggil dan Anda bisa do something, ya. Misalkan menampilkan ke layar, menggerakkan objek di dalam, menggerakkan objek di UI-nya, dan seterusnya Anda bisa lakukan sesuatu terhadap hasil dari pembacaan data dari sensor. Oke. Nah, yang biasanya dilakukan oleh aplikasi, ya, pertama adalah mengidentifikasi sensor yang ada di dalam smartphone tersebut, ya. Jadi, nggak boleh langsung pakai, gitu ya, kita langsung pakai aksurometer, kita langsung pakai light sensor, nggak boleh kayak gitu, tapi kita harus ngecek dulu apakah smartphone ini ada atau nggak device-nya atau hardware-nya. Jika ada, maka yang kedua adalah kita lakukan pembacaan data. Kita menyiapkan listener dan siap menampung pembacaan data. Oke, ini contoh program ketika, untuk digunakan untuk mengecek apakah suatu sensor available atau tidak di dalam smartphone. Yang pertama, kita punya objek besar sensor manager, kita initialize dengan get system service. Kemudian untuk mengeceknya, kita menggunakan get default sensor. Contoh di sini ada type magnetic field, kita mau ngecek apakah smartphone punya magnetometer. Kalau ada, maka do something, kalau tidak ada, maka biasanya kita tampilkan toast, gitu ya. Kemudian untuk memonitor atau membaca data dari sensor tersebut, yang harus dilakukan adalah memasang listener. Jadi, Anda lihat di sini ada register listener dari sensor manager. Register listener, kemudian sensornya apa. Misalkan di sini kita di atas sudah siapkan, apa namanya, light untuk mendapatkan akses ke sensor light. Kemudian ada delay. Nah, kita akan bahas apa sih delay ini. Nanti ya. Nah, untuk membaca data dari hardware sensor tersebut, maka disiapkan sebuah interface callback. Namanya on sensor change. Ada satu parameter yang dipasing namanya event. Nah, event ini memuat macam-macam informasi. Kalau Anda akses property values, nah nanti di situ Anda bisa membaca hasil pembacaan datanya. Kalau misalkan light sensor, dia akan ngembalikan suatu angka berupa lumens. Kalau proximity sensor, dia akan mengembalikan suatu angka berupa jarak objek ke smartphone Anda dalam ukuran sentimeter. Akselerometer akan mengembalikan data berupa tepatnya array, array of load. Jadi values ini, kalau akselerometer berupa array, ada indeks 0, 1, 2, 3, 0 itu X, 1 itu Y, 3 itu 2 itu Z. Macam-macam ya. Jadi tergantung sensor yang dipakai dan Anda harus membaca dokumentasi cara membaca, cara mengakses data dengan tepat. Karena setiap sensor beda-beda. Oke. Nah, terkait tentang sensor delay. Ketika kita memasang listener, kita harus tentukan pembacaannya ini mau seberapa sering. Mau seberapa delay-nya mau seberapa sering. Kalau nggak di-set, ya kita menggunakan delay normal alias 200 ribu microsecond. Oke. Kalau sensor delay game ini 20 ribu microsecond. Kalau sensor delay UI, 60 ribu microsecond. Dan sensor delay fastest tanpa delay sama sekali. Oke. Jadi pembacaannya tidak ada delay-nya. Langsung kebacaan begitu ya. Harap diketahui bahwa kalau Anda menggunakan delay yang lebih besar, maka otomatis kerja prosesor itu lebih rendah. Sehingga ujung-ujungnya menghemat baterai ya. Kalau Anda pilih delay-nya kecil, maka akan lebih boros baterai. Jadi hati-hati ketika memilih sensor delay, karena kalau Anda bikin game dan Anda pilih fastest ini kemungkinan akan drain baterainya so fast ya. Jadi sangat menghabiskan baterai. Best practice disini adalah selalu lakukan disable sensor ketika aplikasi tidak sedang di foreground atau dia lepas dari foreground. Pindah background ya. Pindah aplikasi lain. Maka kita override on pause disini. Kemudian kita unregister listener. Oke. Ini untuk penghematan baterai. Jadi jangan sampai sensornya tetap jalan walaupun kita tidak di foreground ya. Nah, seperti itu. Kan koordinat sistem ya. Sensor koordinat sistem sama seperti koordinat kita ya. X, Y, Z ya. Cuman perbedaannya yang harus saya pahami adalah sumbu-sumbu ini tidak akan berubah posisinya ya. Selalu seperti ini walaupun Anda rotasi-rotasi. Anda putar-putar ya. Tapi yang harus dicatat adalah stay like this. Koordinatnya selalu seperti ini. Set selalu dari belakang ke depan ya, layar. X itu kiri ke kanan. Y itu atas ke bawah ya. Bawah ke atas untuk positifnya. Nah, seperti ini ya. Koordinat sistem dari hardware Anda, device Anda. Atau biasa disebut lokal koordinat sistem. Nah, emulate sensor using emulator. Di sini Android Studio punya fasilitas untuk meng-emulasi sensor-sensor tertentu. Tidak semua ada. Ada accelerometer, gyroscope itu Anda bisa emulasikan melalui emulator. Tapi yang the best, the most accurate adalah tetap menggunakan real device, teman-teman. Oke, baik kita langsung coba tutorial yang pertama. Yakni kita nyoba accelerometer, teman-teman. Pertama-tama Anda siapkan dulu SWAT project baru, PIC 13. Tambahkan 3 buah teks di main layout Anda. Di sini saya sudah punya 1. Oke. Oke, kita kasih nama hello board-nya. DXT, MSG. Kemudian kita drag-nya drop lagi di atasnya. Kita set, oh, sorry. Kita set 24. Nah, kasih nama TXT, light, refactor, light. Yang ketiga, kita masukkan lagi. Kemudian kita cantaukan kiri-kanan. Yep. DXT, gyro, factor. Oke, jadi kita punya 3 buah text view. By the way, saya tidak membuat aplikasi spesifik ya, aplikasi yang tertentu. Di sini tujuan saya adalah hanya mencoba-coba sensor, man-man ya. Jadi saya tidak pakai MVVM, tidak pakai data binding ya. Jadi saya ingin cepat saja untuk mencoba beberapa sensor. Oke, kita akan menggunakan coordinate extension seperti saya katakan sebelumnya. Tidak menggunakan data binding. Jadi langsung Anda buka gradle, build gradle. Tambahkan di bagian ini, id. CodeLint. Android. Extensions. Ya, sync now. Oke, sambil nunggu sync now-nya, kita lompat dulu ke sini. Nah, saya mau bikin astro-meter ya. Membaca data dari astro-meter maksudnya. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan sensor manager di bagian main activity. Oke, di sini. Di bagian atas. Private. Tipennya adalah sensor manager. Dan null ya, tentu null. Oke, itu yang bernama. Kemudian sensor managernya ini kita initialize di bagian onCreate. Sensor manager. Get system. Service. Context. Sensor service ya. Ini harus di casting menjadi sensor manager. Oke. Kemudian, kita punya juga variable untuk menampung data dari akselerometer. Karena akselerometer menghasilkan array of float ya. Ada X, Y, Z. Menunjukkan akselerasi di sumbu X. Akselerasi di sumbu Y. Akselerasi di sumbu Z. Maka Anda harus siapin dalam bentuk float array. Yang isinya 3 ya. Size-nya 3. X, Y, dan Z. Index-nya ada 3. Oke, sudah. Kemudian di bagian onResum. Kita override dulu. OnResum. Eh, sorry. OnResum. Nah, di bagian ini kita mulai mengakses akselerometer. Kita mencoba akses akselerometer. Caranya adalah Anda siapkan variable akselerometer sensor. Kita akses sensornya. Kita dapatkan melalui sensor manager get default sensor sensor dot type akselerometer. Seperti ini ya. Jika null, tidak null maksud saya. Nah, jika tidak null maka artinya smartphone tersebut punya hardware akselerometer. Tapi jika null maka kita tampilkan tos. Akselerometer is not detected. Seperti ini. Ya, tapi jika tidak null maka kita bisa memasang interface, memasang listener maksud saya, ke activity ini. Jadi, yang dilakukan adalah meregistrasikan sebuah listener, register listener. Ya, kemudian siapa yang mau dipasangi listener tentu saja adalah, kalau mau gampang ya, si main activity itu sendiri. Sehingga di sini tujuannya adalah disk, sensor apa gitu ya, objek sensor apa yang akan dipasangkan ke register ini. Tentu saja adalah akselerometer sensor yang kita sudah punya akses, yang tidak null itu. Kemudian, koma delay-nya. Nah, sensor manager dot delay. Saya akan pakai sensor delay game seperti ini. Oke, nah ini ada error. Saya coba cek dulu. Ya, karena sensor manager ini nullable, Anda bisa lihat di sini, maka tidak boleh langsung harus dikasih tanya-tanya di sini. Kemudian, yang error lagi menunjukkan bahwa si disk, ya, si disk yang diset sebagai listener, ini nggak punya interface-nya. Ya, si main activity ini belum punya interface yang bisa menghandle listener ini. Sehingga langkah selanjutnya adalah Anda menambahkan implement interface sensor event listener di bagian akhirnya si kelas main activity. Dan error di sini menunjukkan bahwa Anda harus mengimplement fungsi-fungsi dari interface sensor event listener, ada dua. Ada on sensor change dan on akurasi change. On sensor change punya satu parameter dan inilah data yang ditangkap, ya, dari hasil pembacaan hardware sensor Anda. Event ini bisa berisi value, bisa berisi informasi lain. Jadi, kita akan sebagian besar waktu kita dihabiskan di dalam sensor change ini. Yang on akurasi change ini akan dijalankan apabila terjadi perubahan akurasi dari sensornya. Kita akan kosongin dulu. Nah, kita akan masuk ke on sensor change. Pertama, Anda harus cek dulu event.type-nya. Jadi, kalau Anda klik event.sensor.type, ya, kita bisa deteksi apakah sensor type-nya itu adalah accelerometer. Jika iya, kita do something. Karena ini nullable, maka Anda harus kasih tanda tanya atau double exclamation mark seperti ini. Oke. Kita punya accelerometer reading di atas. Untuk menangkap hasilnya, ya, kita tampuk saja, teman-teman, event.sensor.value, sorry, kebalik, event.values, ya, seperti ini. Jadi, accelerometer rating saya punya informasi dari si accelerometer. Nah, untuk accelerometer, kalau mau akses akserasi di sumbu-sumbu teruntuh, Anda bisa akses menggunakan indeksnya. Nah, 0 itu sumbu X, 1 itu tumbuh sumbu Y, Z itu tumbuh sumbu, eh, sorry, 2 itu sumbu Z. Nah, misalkan di sini saya akan simpan var X, sebenarnya bukan var X, ya, tapi var AX, acceleration in X, maksudnya. Acceleration in Y, ini 1. Ya, mungkin saya ganti aja, ya, supaya nggak misleading. AX, AY, AZ, ya, mi acceleration in X, acceleration in Y, and acceleration in Z. Kemudian, saya akan melakukan pemanggilan text, the message menggunakan content extension. Kemudian, saya set AX sama dengan dollar, AX, AY, dollar AY, AZ, dollar AZ. Ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, saatnya di-testing, ya, saya akan coba running lewat emulator dulu, ya. Oke, ada yang error di bagian atas ini, ya. Anda harus tambahkan dana tanya di sini, supaya nggak error. Oke, ini emulatornya, dan Anda bisa meng-emulasikan accelerometer, ya, menggunakan virtual sensor di sini. Jadi, Anda akses menggunakan triple dot yang ada di sini, tekan virtual sensor, kemudian Anda bisa klik move, kemudian Anda bisa gerakan device Anda. Dan Anda bisa lihat pembacaan datanya yang ada di sini, oke. Ya, sumbu Z, sumbu X, sumbu Y, termasuk rotasi juga, ya, teman-teman. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Tutorial selanjutnya, teman-teman, kita akan mencoba membuat yang namanya step counter. Oke, step counter itu adalah suatu aplikasi atau suatu jenis aplikasi yang bertujuan untuk mengetrack, memantau, menghitung jumlah langkah kaki user, ya. Ya, biasanya menggunakan, yang paling akurat maksud saya, menggunakan pedometer, ya, pedometer hardware khusus untuk mengecek atau memantau langkah kaki. Dan hardware ini biasanya available hanya di beberapa produk-produk wearable, kayak smartwatch atau smart wearisband, ya. Tapi jarang sekali ada di smartphone standar, ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan step counter hardware sensor ini. Alternatifnya adalah kita bisa menggunakan akselerometer untuk mendeteksi langkah kaki user, ya. Oke. Nah, caranya adalah bagaimana kita harus menghitung yang namanya akselerometer magnitude. Jadi akselerometer itu adalah hardware yang menghasilkan nilai akselerasi pada sumbu-sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita harus mencari kekuatan semua akselerasi tersebut, ya, menuju, apa, faktor length-nya, ya, dengan katanya faktor length-nya, dengan cara atau menggunakan rumus seperti ini, ya. Jadi kita akarkan, kita kuadratkan semua akselerasinya, AX, Y, Z-nya kita kuadratkan, dijumlahkan, lalu kita, apa namanya, kita akarkan. Sehingga akan muncul suatu akselerometer magnitude ke suatu tujuan tertentu, ke arah tertentu, akselerasi menuju arah tertentu dengan kekuatan sekian. Equations ini, kalau diteskan di akselerometer Anda, akan menghasilkan nilai yang sama persis dengan gravitasi bumi 9,81 meter per second. Jika diletakkan dalam kondisi flat, di atas meja, nggak diapak-apain, ya. Tapi begitu kita angkat, kita goyang-goyangkan, maka nilai akselerometer-nya akan berubah-ubah. Oke, tergantung Anda, apa namanya, menggerakkan ke arah mana. Oke, baik. Nah, berdasarkan nilai tersebut, akselerometer magnitude tersebut, kita bisa menetapkan suatu batasan, ya. Sebagai contoh, jika nilainya lebih besar dari 6, maka itu menandakan bahwa ada suatu step. Kita sedang, usernya dianggap sedang melangkahkan kaki, ya. Tapi ini subject to change, ya. Anda mesti konfigurasi, menentukan sendiri, dicoba-coba sendiri. Oke. Kita harus meng-compare akselerometer magnitude sekarang dengan yang sebelumnya. Nilainya kita diferensiasikan, kita compare, kita selisihkan. Jika selisihnya lebih besar dari 6, maka kita tambahkan steps di sana. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Oke, langsung saja kita coba, teman-teman. Kita perlu tambahkan beberapa variable. Yang pertama adalah private, far, previous, magnitude. Previous magnitude, ini float, ya. Tantanya-tanya, null. Kemudian, private, far, step, counter, integer, null. Ya, tentu saja langkah pertama-nya kita set null. Selanjutnya, kita hitung magnitude-nya. Ini dengan rumus yang tadi saya sampaikan. Kita sudah punya akselerasi masing-masing sumbu. Untuk menghitung magnitude-nya, kita dapatkan dengan cara square root. Kemudian, ax.paw, pangkat dikuadratkan, 2, ditambah, ay.paw, power ya, power to power, dikuadratkan, ditambah, aset.paw, kuadratkan. Kita mendapatkan magnitude, kekuatan atau akselerasi ke arah tertentu sesuai dengan ax, ay, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan satu angka. Dengan angka tersebut, kita bisa cek, ya. Tapi Anda harus cek dulu previous V-nya. Tidak null. Oke, seperti ini. Kita komperkan. Kita diferensiasikan. Diselisihkan. V yang sekarang dikurangi dengan previous V. Gitu ya. Dan rasu-rasu. Jika diferensiasinya lebih besar dari 6, maka kita tambahkan step counter-nya. Dan tampilkan di message. Di text view-nya. Text, dollar, step, counter, steps. Seperti ini. Oke. Tapi, jangan lupa. Setelah ini proses selesai, Anda harus merekam kembali previous V-nya menjadi V. Supaya bisa diselisihkan nantinya. Di pembacaan berikutnya. Jadi, pembacaan pertama, kalau null memang tidak dijalankan. Tapi, tetap disimpan nilainya. Sehingga pada pembacaan selanjutnya, previous V ini akan bernilai magnitude sebelumnya dan akan di-compare dengan magnitude yang baru. Jika selisihnya lebih besar dari 6, maka terjadilah langkah kaki. Nah, kali ini saya akan mengetes di real device saya, di Samsung saya. Kita akan coba lihat. Baik ya. Ini hasilnya. Nah, ini layar handphone saya menggunakan aplikasi Your Phone dari Windows. Saya akan lakukan small tap di belakangnya. Dan Anda akan coba cek. Oh, sebentar. Ada yang salah ini. Sebenarnya. Oke, tunggu-tunggu. Oke, maaf. Saya lupa meng-comment yang ini dulu ya. Ini kita komen dulu. Pembacaan astrometernya. Ya. Saya akan ulangin lagi. Saya play kembali, teman-teman. Karena kalau tidak di-comment, nanti keluarnya ini terus ya. Padahal saya ingin menambahkan jumlah langkah kaki gitu ya. Yang sudah terjadi. Nah. Kita akan cek, teman-teman. Oke. Saya akan gently tap ya. Kalau mau ngetes, Anda bisa jalan-jalan ya. Anda bawa smartphone-nya Anda jalan-jalan. Kita lihat langkahnya nambah nggak. Atau Anda bisa kasih taps. Tap di belakang handphone Anda. Anda tap secara gently, secara soft, untuk mensimulasikan langkah kaki. Tap, tap, tap seperti ini. Oke. Jadi, nah ini Anda bisa lihat ya, step-nya jalan. Oke. Jadi, kita bisa membuat step counter hanya menggunakan arsenometer. Baik ya, kita lanjutkan tentang gyroscope sensor yang mendeteksi rotasi device di dunia. Oke. Karena dunia kita dengan device Anda itu punya koordinat yang berbeda. Yang pertama, kita menggunakan XJ set. Oke. Dan device itu punya lokal koordinatnya sendiri. ingat, set dari device itu selalu dari layar ke atas begitu ya. Dari belakang layar sampai atas itu selalu set. Jadi, kalau Anda putar-putar kayak gimana device-nya, arahnya selalu seperti itu. Koordinatnya seperti itu. Nah, hal ini tidak matching dengan world koordinat sistem kita. Jadi, kita perlu membuat transformation matrix dari device tersebut yang akan dikalkulasikan sehingga mengkonversi dari posisi XJ set local koordinat menjadi XJ set world koordinat. Nah, untungnya tidak perlu repot-repot karena Android Studio sudah menyediakan fungsinya yang namanya gate rotation matrix. Oke. Kemudian, setelah Anda punya matrix transformasinya, kita bisa panggil gate orientations untuk menghitung, mengambil data orientasi dari smartphone-nya. Yang sekarang sudah berupa radian. Berupa radian dari tiga kategori. asimut, roll, dan pitch. Asimut ini adalah rotasi berdasarkan sumbu Y. Roll ini adalah rotasi berdasarkan eh, sorry. Kalau asimut itu berdasarkan sumbu Z. Kalau roll ini berdasarkan sumbu Y dan pitch ini berdasarkan sumbu X. Jadi, Anda bisa dapatkan info ini. Dengan mengetahui info ini, Anda bisa membuat gesture device-nya. Membuat gesture device-nya. Sorry. Membuat suatu aplikasi memanfaatkan gesture device-nya. Oke. Pertama-tama yang dilakukan adalah kita menyiapkan beberapa variable. Private var, magnetic reading. Magnetic reading ini apa namanya, kekuatan magnet, berdasarkan sumbu tertentu. X, Z. kalau Anda punya magnet Anda dekatkan, nanti akan terima ya, akan apa, akan kebaca strength-nya. Ini menggunakan float array, tiga juga, karena ada tiga sumbu, X, Z. Selanjutnya adalah kita siapin di only sum sensor yang baru, yakni vol, 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 sensor, sensor manager, get default sensor, sensor, dot, type, magnetic field, seperti ini. kemudian kita cek apakah available enggak magnetic field di smartphone kita, copy paste saja dari yang sebelumnya, kita tinggal copy paste di sini, di sini, kemudian ini diganti magnetic magnetic field is not detected, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya pindah ke sensor change, di sini kita sudah baca accelerometer, kanda tambahkan if lagi, if, even, sensor, type, ngecek dulu nih ya, apakah sensornya sama dengan type magnetic field, jika iya, maka simpan value-nya, mirip seperti yang kita lakukan sebelumnya di sini, axiomere reading sama dengan even value, ini juga lakukan yang sama, tapi bedanya adalah magnetic reading ya, untuk magnetic reading, magnetic reading sama dengan even values, kemudian, untuk menghitung, mengkalkulasi orientasi device, maka dua nilai ini harus ada, axiomere reading dengan magnetic reading ini harus tidak nul, ya, karena untuk mengkalkulasi rotasi suatu device, Android butuh dua value ini, dua informasi ini, jadi kita cek aja, axiomere reading tidak nul, tidak nul, dan magnetic reading juga tidak boleh nul, jika memang demikian, maka kita bisa lanjutkan dengan mencari rotation matrix, pertama-tama siapin dulu array-nya, matrix 3x3 itu bisa disimpan dalam bentuk float array 9, index 9, 0, 1, 2, jadi pokoknya ada 3x3-nya, oke, rotation matrix, nah, kemudian siapkan juga orientation angles, ini adalah hasil akhirnya, ya, jadi hasil akhir dari device saya ini berapa derajat sih sumbu X-nya, maksud saya asimut-nya berapa, pitch-nya berapa, roll-nya itu berapa derajat, kita gunakan array penampung dengan indeks 3, si X, Y, dan Z, jadi orientation angles-nya ini adalah hasil akhirnya, rotation matrix ini untuk DC matrix transformasinya yang akan mentransformasikan local coordinate menuju ke world coordinated system, oke, kemudian kita butuh bantuan sensor manager dot get rotation bukan sensor manager itu ya, tapi sensor manager yang global kelasnya, get rotation matrix, nah disini bisa lihat ya, dia minta rotation matrix, yang pertama kita kasih kosongan, rotation matrix kita kosongan, kemudian yang parameter kedua, dia minta inclination matrix, matrix inclinasi, disini kita tidak memerlukan itu, kita nullkan, yang ketiga adalah gravitasi, apa, kekuatan magnetic strength dari smartphone-nya yang saya rasakan sekarang, saya istri saat ini, berarti kita kasih magnetic reading, kemudian accelerometric, eh kebalik, maaf, ini yang magnetic yang terakhir, yang kedua ini adalah accelerometernya, nah seperti ini, oke, jadi teman-teman kita kita kirimkan pembacaan accelerometer reading-nya dan magnetic reading-nya ke fungsi ini nanti fungsi ini akan mengkalkulasikan rotation matrix-nya sehingga selepas dari fungsi ini rotation matrix anda sudah tidak null lagi sudah ada isinya sudah ada angka-angkanya yang siap dipakai untuk menghitung yang namanya orientations get orientations nah ini dia di get orientations ini dia minta rotation matrix-nya mana kita kasih rotation matrix yang sudah dikalkulasikan oleh si gate rotation matrix jadi rotation matrix ini sekarang bernilai suatu angka kemudian hasilnya kita kirim ke orientations angles jadi orientation angles yang awalnya 0 ketika masuk fungsi ini dia akan berisi nilai-nilai asimut role dan pitch yang bisa kita manfaatkan nanti oke untuk membacanya anda bisa akses orientation angels sebentar indeks ke 0 ini adalah asimut ya asimut indeks ke 1 adalah pitch indeks ke 2 adalah role oke tapi masalahnya masih dalam satuan radian oke jadi kita konversi menjadi degree ya caranya adalah untungnya ada math 2 degrees nah oke 2 degrees kita bisa konversikan menjadi degrees kita convert ke double dulu hasilnya convert nih ya di convert ke double terus supaya rentangnya antara 0 sampai 360 derajat kita pluskan 360 derajat kemudian kita persenkan ini tapi maksudnya tidak tidak harus seperti ini ya jadi cukup metode di green cukup sebenarnya oke 390 derajat nanti hasilnya antara derajat antara 0 sampai 390 derajat kita kopas sini 2 kali 3 kali asimut pitch dan roll oke disini 0 1 dan 2 oke ya betul sudah betul sekarang saatnya ditampilkan ya mestinya kalau mau anda buat apa ya bola begitu ya bolanya akan roll ke kanan ke kiri atas bawah tergantung nilai-nilai yang anda tangkap disini tapi disini saya fokus hanya untuk nyajikan data saja jadi kita akan tampilkan asimut equals dollar asimut pitch mungkin saya backslash n aja supaya rapi ya pitch dollar pitch backslash n roll dollar roll ya teman-teman seperti ini oke saatnya dites kembali lewat smartphone reel saya anda juga bisa mengetes lewat apa namanya lewat emulator ya nah tinggal gunakan virtualnya untuk diputer-puter oke ini ya device saya ada pembacaan 186 derajat asimut 359 rollnya 0 gitu kan teman-teman nah rollnya kenapa 0 karena saya letakkan flat di surface sekarang saat ini tapi kalau saya rotate ke kanan di roll ke kanan maka nilai derajatnya muncul kita rotate ke kiri nilai derajatnya juga muncul seperti itu teman-teman ya oke nah 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 ini 90 derajat pitch juga sama pitch kita coba asimut ya asimut asimutnya juga sama oke teman-teman itu nah itu ya kita berhasil membaca data dari Jiro kita lanjut ke light sensor light sensor disini untuk menggunanya adalah untuk mengukur intensitas cahaya yang kena ke device-nya ya ini sensor ini akan mengembalikan sebuah nilai dalam satuan lumens ya yang menunjukkan kuantitas cahaya yang masuk ke dalam device tersebut pemakaiannya untuk apa sih biasanya ya misalkan aplikasi yang bisa otomatis berganti ke dark mode jika cahaya intensitas cahayanya rendah atau aplikasi yang auto adjusting brightness ketika nonton video kalau gelap dia otomatis brightness-nya dinaikkan seperti itu oke langsung saja kita bikin sensornya disini fault light sensor sensor manager dot get default sensor sensor type light oke copy paste saja dari yang sudah ada ctrl c ctrl v ini saya copy paste light sensor light sensor oke ini harusnya light sensor is not detected oke teman-teman seperti ini untuk mendapatkan nilainya itu sangat-sangat gampang karena dia hanya nge-return satu value saja if kita cek dulu ya give event sensor type adalah type light maka kita bisa tampilkan di light dot text sama dengan event dot values ke 0 cuma ini saja jadi index-index yang lainnya tidak dipakai teman-teman ya index-index lainnya tidak dipakai kita coba saja langsung ya teman-teman kita coba play disini oke ini kondisi cahaya sangat terang di tempat saya ya jadi apa namanya 100 nilainya 100 lumens tapi kalau saya cover ya nah nih kalau saya cover pakai tangan saya maka nilainya akan meredup ya cahayanya meredup jadi ini gunanya light sensor oke untuk menangkap cahaya dimana posisinya itu kelihatannya device-nya ada di pinggir front camera jadi Anda kalau mau nyoba Anda bisa tutupin front camera Anda dan Anda amati bahwa light sensornya nilainya lumensnya meredup oke teman-teman itu ya tentang light sensor berikutnya kita coba proximity sensor proximity sensor ini adalah sensor yang bisa menghitung distance secara antara handphone dengan objek ya handphone dengan objek yang di depannya dalam satuan centimeter beberapa device memang menyajikan data secara akurat misalkan berapa centimeternya tapi itu untuk device-device yang mahal yang device-device yang lain yang mainstream itu hanya pada umumnya hanya menyajikan dua nilai yakni jarak dekat atau jarak jauh sebagai contoh untuk handphone Samsung hanya mengembalikan dua nilai 0 cm dan 5 cm tidak peduli jaraknya itu sangat jauh banget dia hanya mampu mendeteksi paling dekat 5 cm dan 0 jadi akan sensor ini akan mengembalikan dua nilai saja 0 dan 5 gunanya apa sih proximity sensor misalkan Anda mendisable layar ketika mengangkat lepon jangan sampai ketika lepon pipi Anda tidak sengaja menekan-nekan menekan-nekan layar yang muncul jadi disable layarnya dengan menggunakan proximity sensor oke langsung saja teman-teman kita akan pasang nih proximity proximity center fall proximity sensor sensor manager get default sensor proximity copy paste saja c proximity sensor disini ya oke yep oh ini sumpah saya ubah nah oke kita balik ke on sensor change kita cek dulu if event sensor type sensor dot type proximity jika iya kita tampilkan nilainya di saya pakai light ya kita pakai light saja text dot event event dot values 0 dot to string karena saya pakai light ini saya akan komen dulu yang lightnya supaya saya ingin tahu proximity-nya oke jika nah jika proximity-nya kurang dari 0 artinya ada objek yang sangat dekat di layar seperti ini teman-teman maka yang saya lakukan adalah mengubah nah ini dia mengubah app saya menggunakan dark mode themes ya dark mode themes jadi mode night yes jadi ini program untuk mengganti layar atau UI Anda ya smartphone atau aplikasi Anda untuk diganti menggunakan dark mode jadi yang diganti bukan smartphone-nya tetapi app-nya mengganti theme-nya menjadi dark mode ya dengan cara ini oke oke sebentar kalau mau sebaliknya Anda bisa ganti mode night no ya untuk sebaliknya artinya mengubah dari dark mode menjadi kondisi normal oke sebentar saya coba lagi oke kalau saya ini Anda bisa lihat ya Anda jarak 5 cm gitu ya tapi kalau saya tempelkan tangan saya dekat sekali ya dekat sekali nah sangat dekat sekali gitu ya oh ini saya lupa menampilkan di sini nah Anda bisa lihat ya caranya 0 cm dan men-trigger ini men-trigger set default night mode-nya jadi night mode-nya app saya berubah menjadi night mode nah gelap seperti ini ya background-nya gelap dan text-nya putih Anda bisa bermain-main dengan theme-nya night mode-nya dengan mengakses value themes ini ada 2 themes ya teman-teman themes yang normal dan Anda bisa cek yang dark Anda bisa ganti-ganti warna ganti warna text dan lain-lain Anda bisa lakukan di sini oke ya teman-teman jadi itu gambaran singkat tentang sensor yang ada di smartphone Anda smartphone Anda itu smart enough untuk mengetahui kondisi sekitarnya ya ada banyak sensor yang masih dicobain Anda bisa coba-coba nanti ya silahkan nanti di explore sendiri nah untuk homework yang akan Anda kumpulkan dalam minggu-minggu ini adalah pertama Anda buatlah sebuah ide aplikasi yang memanfaatkan sensor-sensor tersebut memanfaatkan lebih dari sensor juga tidak masalah ya aplikasinya bisa berupa entertainment app bisa berupa game berupa productivity app fitness health tracker app dan sebagainya Anda saya bebaskan untuk membuat mendeskripsikan app tersebut nah Anda deskripsikan dalam dua paragraf yang berisi sensor-sensor apa yang Anda pakai di aplikasi Anda nantinya dan tujuannya apa sensor-sensornya dipakainya untuk apa untuk ngapain di gamenya atau untuk ngapain di aplikasinya jawaban Anda Anda tuliskan ke ULS dan di post paling lambat minggu ini jika ada pertanyaan Anda bisa email ke saya atau langsung jawab di lewat hangout terima kasih atas perhatiannya sudah menonton juga sampai jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati